para ulama, maka para ulama itu fokuslah untuk mendidik apalagi negeri kita Indonesia, ini waduh re, kok nujuk ngomong ulama di uang Indonesia Indonesia ini kalau saya perhatikan, tidak ada yang sampai kancah internasional kecuali dua pertama bulu tangkis, itu biein, boleh saya ini, saya ini berangkat diulik, tidak ada jari ini yang kedua ulama, dulu Mekah, Ka'bah itu, Mekah itu, ulama-nya penuh dengan orang Indonesia oh juga ngeremek Nokia Indonesia, ulama Indonesia dulu tuh, mulai dari Sheikh Yassin Al-Fadani wang Padang, Al-Fadani ku Padang, gelarnya musnidul alam yang pegang sanat hadis seluruh dunia wang sandunya, takon hadis, minta sanatnya kepada beliau termasuk Sayyid Muhammad bin Alwiyal Maliki, ngambil hadis dari beliau termasuk guru saya Habib Umar, ngambil hadis dari beliau, wang Indonesia, wang Padang tapi sudah tinggal di Mekah, mukim di sana belum lagi Yay Ehsan, jampes, kediri belum ada orang yang ngarang kitab sebaik beliau mensarahkan kitabnya Minhajul Abidin di Imam Al-Ghazali sampai kitab itu pernah dilombakan di Al-Azhar dan kitab itu menang, cukup si beliau ini gak usah nyarah, cukup ini orang kediri, sampai kancah internasional lho as, harangkat tangan Al-Habib, Muhammad Al-Habib, Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bilfegih, darul hadis profesor, doktor doktornya ngambil dari Mesir dan beliau belum pernah ke Mesir tesisnya ditulis, disampaikan uang Indonesia ini gak percaya apal ratusan ribu hadis orang Indonesia belum lagi as-sheikh at-tirmisi yang ngarang kitab mauhibah dhilfadol syarahnya kitab Minhajul Qawim kitab aslinya Mugodimahadromiyah disarahkan Ibn Hajar Al-Haytami namanya Minhajul Qawim dihasyahkan empat mujallat namanya mauhibah dhilfadol yang ngarang dulu zaman saya ngaji di Hadromud kata guru saya ketika beliau nyebut namanya hasyah tirmisi saya tanya tirmisi itu dimana saya gak tau kata beliau saya juga gak tau mungkin di Bukhoro sana lho tempatnya Imam Bukhori dikira orang dari Rusia setelah saya tarik Baruri termas pacitan Masya Allah dan kitabnya mumpuni belum lagi Yainawawi Aljawi Al Banten orang Banten ngarang kitab berpuluh-puluh kitab Masya Allah ini ulama Indonesia itu dulu sampai di sana ilmunya manfaat sampai sekarang di Hadromud itu ulama Fikihnya kalau saya lihat Fikih Hadromud gak ada duanya memang hadisnya Nabi Al-Fiq Guliamani orang itu kalau ngajar kitab Minhajul Tolibin itu gak ngajar kitab batirin guru saya Sesalim bin Ahmad itu kalau ngajar aib buat dia pakai kitab ngajar Minhaj gak ada kitab batirin aku lagi kitab keliru terus ini gak ada kitab saking pintarnya ngajar di Azhar beliau ngambil S2 di Azhar diperintahkan oleh Syekh Al-Ashar untuk ngajar Fikih saking pintri orang Indonesia bukunya bisa jadi rujukan di sana kasih fathus saja sarahnya kitab Savinatun aja hebat loh orang Indonesia itu mereka memang ulama waktu itu memang betul-betul sibuk ngurusin ilmu dan pondok pesantren lah sekarang sudah gaungnya mulai rudep karena maaf sebagian orang-orang kita ini rebuk ngurusi politik tok ayo ga mari-mari pilkada pilkabe terus sedih luk wali kota gubernur mikiriku terus akhirnya dia gak fokus ke pondok pesantren yang gak fokus ilmunya menurun coba fokus semua seperti dulu waduh hebat hatirin dan saya bersyukur tinggal di Indonesia pondok pesantren berjamur tanpa ada masalah dan kendala pondok-pondok pesantren ini dibangun gak ada masalah coba di Malaysia bikin pesantren keruut hatirin coba di Brunei keruut hatirin di Singapura lebih lagi kita di Indonesia bikin pondok pesantren kadang-kadang pemerintah tidak di IMB tidak berlaku berlaku di Jarno kan Alhamdulillah syukur sama Allah ini cuman kadang-kadang kita diracuni terus dinamimai terus untuk suudan untuk ini macam-macam ini kita syukur sama Allah sampai guru saya Habib Salib saat ini mengatakan kalian beruntung tinggal di Indonesia pondok gampang dibangun mumpung seperti ini perbanyak pondok pesantren bangun sebanyak-banyaknya universitas dan lain-lain khususnya yang berbasis ahlusun nawal jamaat ilmunya manfaat makanya itu kita ini harus punya ilmu dan manfaat terakhir kata Rasul salallahu alaihi wasalam wawaladin soleh yat'ullah nek wis gak duwe-duwe gesodakoh gak duwe ilmu ngajari minimal duwe anak lekon wis gak duwe-duwe gak duwe ilmu gak duwe bojo mana mati nasibmu ini para jumlah-jumlah ini gak ngerabi cepet nikah kalau nikah nah waladin nabi mengatakan wah waladin soleh bukan waladin aja kalau waladin aja gampang waladin soleh soleh itu artinya dari kalimat soluha artinya baik lah baik itu gimana disekolahkan disekolah yang baik jangan kadang kita ini sibuk S1 S2 S3 tapi kita lupa bagaimana akhlak anak tersebut kita sekolahkan di sekolahan yang masya Allah mulai tokoh SD favorit SMP ini favorit SMA favorit S1 S2 sampai S3 gelar dokter hadirin sampai S3 anaknya dibanggakan tapi karena dulunya kuliahnya gak kenal kiai gak kenal ulama gak disentuh agamanya setelah S3 jabat jabat jadi menteri seksa tahun ketangkep melbu penjara gara-gara bansos dikorupsi pitulas miliar yang geletek itu jari mboing ini kalau kita sekolah itu suwi-sui gak geletek endingnya melbu nusakambangan rungu itu jari maling ayam gak usah repot-repot sekolah melbu penjara mending gak usah sekolah langsung melbu penjara konten pi bondol ngatuhin langsung wal-mul bunang ini sungguh sakambang ini bondol ini CAK ini S1 S2 S3 dan lain-lain nah ini kenapa karena kadang orang itu mikir harus sekolah yang favorit harus ini lupa sisi agamanya makanya harus cari kampus universitas yang punya komunitas orang-orang yang baik nah komunitas orang yang baik ini dimana di kampus yang banyak mahasiswa yang lulusan pesantren dimana UNISMA kebanyakan disini ini kan anak-anak lulusan pesantren makanya kalau sekolah kadang sarungan harus jajarno ya memang mau saya ini diundang ke Australia sarungan kalau saya itu sudah ninggal sarung ninggal kopya aku ngerosok duduk kiai mana ya gamisan ya sudah seperti ini sarungan ini atau gamisan karena saya merasa ini saya kiai harus gini pakaian saya nah ini ada degradasi khususnya di kalangan kita nahliin bukan boleh saya mengkritik gak apa-apa saya itu kadang-kadang ngenes kalau lihat para kiai nahliin sudah meninggalkan serbannya kenapa alasannya apa saya mau tanya alasannya apa kiai sekarang gak wejah sih apa alasannya mbak hasim as'ari ya serbanan mbak wahab hasbullah ya serbanan para kiai dulu mbak khalil bangkalan juga serbanan loh zamannya beda zaman beda beliau itu tinggal beliau itu mbak has'ari mbak wahab hasbullah dan para ulama yang lain beliau hidup 1300 tahun setelah Rasulullah pakaiannya orang sini itu sudah pakaian-pakaian yang jariknya yang jasnya kena-kena belanda kena jepang berarti mereka tetap memegang pakaian-pakaian kiainya yo serbanan saya waktu ngisi di tempatnya tambak beras diceritain sama anak beliau mbak wahab beliau belita mbak wahab dulu pernah disuruh di parlemen mimpin doa ketika beliau mimpin doa beliau waktu itu pakai serban cuman dipegang begitu beliau dibilang mau mimpin doa berhenti dulu serbannya dipakai dulu oleh beliau mimpin doa serbanan jadi kiai dan sekarang kita tidak 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 padahal penerusnya apa namanya salafnya pendahulunya tidak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. ini serban itu adalah mizah kita spesial kita khususnya malihin ini PJMM tidak ada serbanan rukun PJMM persatuan jenggot morat marit itu gak anak serbanan kita ini orang ini serbanan itu saya pernah ceramah seperti itu saya ngomong terus terang ditambak beras saya ngomong kayak gitu apa dari hati saya saya nyesel ya Allah langsung beliau mengatakan insyaAllah lebih ini ustaz ustaz kita jangan malu dengan sarung kita dengan baju takwa kita kemudian kuliah boleh gak sarungan kuliah ini jumat alhamdulillah nyarungan pakai pakai seperti itu tunjukkan kesantrian kita itu jadi bedo lain saya lihat yang lulusan pesantren kemudian jadi menteri dan lain-lain ada beberapa orang yang saya gak bisa sebut ke namanya saya lihat MasyaAllah hidupnya ya sarungan ya kopiahan ya omay mimpin sembayang ya kenapa kesentuh pesantren dan kesentuh komunitas anak-anak pesantren ini harus diprioritaskan anak-anak pondok pesantren masuk ke unisma ini supaya gak hilang rohaniah kesantriannya nah totul ulama disini nah ini kan Alhamdulillah Pak Rektor memberi respon yang begitu besar untuk pondok-pondok pesantren jadi banyak saya kalau ngisi ceramah disana-sini mesti ketemu anak-anak lulusan unisma dan dia anak-anak pondok pesantren Niki Monggo jangan luntur jangan luntur dan pemahamannya juga jangan luntur ini yang repot karena saya lihat kalau yang masuk universitas negeri pemahamannya radikal masuk negeri malah radikal akhirnya masalah khilafah masalah bid'ah sirik dan lain-lainnya kalau masuk negeri itu jadi pemahamannya anak-anak ini radikal tapi anak-anak yang masuk universitas universitas islam yang dia itu mungkin sebelumnya itu belajar tradisional masuk universitas seharusnya kayak kepingin yang bedo akhirnya kalau liberal aku mau halal kalau yang haram gak beres kewinter ngotak ngantik itu barangkali ya itu juga jangan ikutilah para sesepu-sesepu kita dulu bagaimana kalian ini khususnya mahasiswa yang ada disini selamat menikmati